bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman kayaknya udah lama banget nih teman-teman saya gak buat video baru berapa minggu sih cuma udah ditanyain aja sama teman-teman bang kenapa gak upload video review apa kek endler ke apa terus ada yang bilang juga udah yang penting direkam aja ya gak usah pakai ide ya macem-macem ya mintanya jadi kenapa saya akhir-akhir ini jarang upload video karena sibuk ya teman-teman ya sibuk jadi kalau misalnya udah ngurusin farm terus ngurusin orderan bikin video itu jadi ya jadi apa ya susah gitu loh gak ada idenya sedangkan orang ketika kita nge-review itu sebenernya semuanya disiapin teman-teman kalau misalnya saya nge-review ikan itu semuanya saya siapin dulu baik apa namanya apa yang saya mau omongin juga itu saya pikirin dulu jadi gak sembarangan gitu teman-teman nah jadi saya bingung sebenernya untuk video kali ini saya mau ngomongin apa paling saya cuma pingin ini teman-teman update burayak endler jadi waktu itu kan kita pernah sekitar satu bulan yang lalu ya di kolom kita ini ya itu ya kolom yang itu tuh itu kan waktu itu sempat burayaknya tuh tiba-tiba banyak banget di atas terus saya serokin saya pindahin ke apa namanya ke bokor-bokor ya kayak gini teman-teman saya pindahin nah sekarang itu burayaknya sudah bisa dibilang sudah lumayan besar teman-teman nah kita mau lihat nih burayak kalau misalnya ditaruh di ember atau bokor seperti itu dalam waktu satu bulan dan airnya itu gak pernah diganti sama sekali gak pernah saya ganti teman-teman paling ketambahan air hujan aja dan airnya itu sampai warnanya itu bukan hijau lagi hitam kita lihat nih airnya ini bukan hijau lagi nih ya sebenarnya hijau tapi hijau sangat pekat jadinya kesannya tuh jadi kayak warna hitam gitu ya Nah ini kita kemarin ini kan saya tahu sini ada yang taruh sini ada yang harus ini harus ini ini salah satu kita lihat coba tuh ya Oh ada yang gede malah salah satu aja ya bokornya yang kita serok kalau misalnya yang ini nanti ngembaliknya susah ya kita apaan kita pengen lihat nah cukup lah ya segini nah ini dia temen-temen ukurannya bisa dilihat ya ini kemarin itu baru ini satu bulan yang lalu temen-temen temen-temen bisa cek lah video sebelumnya nih ya bukan sebelum ini sih beberapa video sebelumnya nantilah linknya saya cantumin temen-temen bisa lihat sendiri ukuran burayaknya waktu itu sekarang sudah satu bulan jadi itu waktu itu kalau nggak salah 30 Desember 2018 sekarang baru awal-awal Februari ya kurang lebih satu bulan lah kurang lebih satu bulan nah ini dia sudah masuk ke wah udah ada yang mutasi noh noh udah mulai mutasi noh dusternya ini ukurannya temen-temen segini satu bulanan Masya Allah ya cepet banget ini loh ini ini besarnya cepet lonnya ada yang blonde tuh yang kurus nih nih blonde satu ya ini saya pelihara ya seperti ini temen-temen di bokor outdoor tanpa atap ya noh nama atau kejatuhan daun kotor Oh yang ranting yang daun itu masuk semua ya nggak koper saya buat bersihinnya lah biarin aja noh noh ya ini tanpa rekayasa ya jadi emang saya beneran kayak gini nah makanya kalau ada orang orang nanya orang itu ternak kotor akhirnya diganti nggak saya kalau pengen bilang nggak diganti takutnya pas dipraktekin ternyata ikannya pada mati gitu ntar saya dituduhnya menyesatkan gitu makanya ya jadinya saya bilang kalau saya nggak diganti Pak sampai dewasa tapi kalau ditiru mati jangan salahin dari saya paling kayak gitu jadi emang kalau saya kayak gini temen-temen ya cuek aja gitu malah ya malahan ya kalau deh kalau dilihat kalau misalnya dicuekin sekalian malah kadang ikan tuh sehat gitu saya juga bingung kalau kita terlalu anu perhatian gitu kita kita kontrol akhirnya kita ganti itu ada aja yang mati tapi kalau dicuekin sekalian lah tuh biarin aja mau hidup ya hidup mati ya mati eh dilihat-lihat ini gede bisa dijual gitu ini banyak banget ya temen ini disini masih banyak ini masih banyak masih banyak masih banyak dan belum lagi disitu nanti kalau sempat saya serok lain serokin lagi saya pindahin lagi ke bokor lagi biar kolamnya nggak terlalu penuh soalnya kalau kolamnya udah terlalu padat tingkat kematian tuh tinggi ya soalnya kan bayangin aja ibaratnya ada 100 pasang 100 pasang ya semuanya beranak ya kacau kan makanya harus terus dikeluarin nah kalau udah dewasa gini ya paling kalau pengen yang cepet ngabisin aja dijual grosiran gitu jual grosiran tapi kalau misalnya pengen stoknya ya dibanyakin dulu ya monggo tapi kalau saya pribadi sih jarang ya jual grosiran paling paketan lah atau enggak buat-buat promo gitu jadi temen-temen nih saya mau bilang mau ngasih tahu nih tentang ternak endler ya jadi endler ini betul-betul apa ya bisa dibilang ini versi saya ini lebih menjanjikan daripada gapi kenapa karena tingkat keberhasilan orang ternak endler itu lebih tinggi dari gapi jadi endler itu dia ikan yang lebih kuat ya pertama dia lebih kuat pertumbuhannya itu luar biasa cepat produktif sekali ya jadi dia nggak gampang mati terus produktif dicuekin aja kayak gini temen-temen dia produksi sendiri gitu loh maksudnya dia besar sendiri tahu-tahu tahu-tahu bisa dipanen aja walaupun nggak dikasih makan pun ini dari apa air hijau ini juga dia sudah dapat makanan itu temen-temen jadi ya sangat praktis terus harganya harganya itu cakep banget temen-temen beneran harganya itu bagus gitu itu apa ya jual harga jualnya masih bagus ternaknya gampang gitu ya terus kalau misalnya di ekspor juga harganya dijual 20 dolar sepasang juga itu banyak banget yang mau temen-temen ya cuma sayangnya sampai sekarang saya belum bisa ekspor sebenernya sih pengen gitu sebenernya pengen cuma belum ada yang ngajarin ini ya nantilah bertahap Insyaallah soalnya ngelayan lokal juga udah pusing ya tapi nanti tetap lah harus kita pelajari juga jadi gini temen-temen nibu rayaknya ya satu bulanan lah kurang lebih kita balikin ya paling ya sekitar satu bulan lagi lah nanti sudah bisa dipanen udah bisa jadi jual yang disini tuh tapi kalau yang yang udah siap jual sih sebenarnya ada yang udah siap jualnya disini nih ini yang udah siap jual oke gitu tuh mau ya Endler Blue Star yang udah siap jual tak saya taruh sini yang blonde disini yang blonde tenang nih Oh enak jadi kalau lihat yang blonde langsung saya taruh sini ini waktu itu nih gapi hybrid ya temen-temen ini hybrid gapi albino sama Endler Yellow Jacket Tiger sebenernya cuma anakannya tuh kayak gini nih anakannya jadi kayak gini nih tuh ini kalau teman-teman mau nanti tak jual bisa nih ini juga Oh nih Endler Endler blonde nih betina blonde sayang nih kalau disini nih harus dipindahkan ya jadi gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.